Warga perumahan Kodam III di Kecamatan Biringkanaya, Makassar yang sebelumnya mengungsi akibat banjir mulai kembali ke rumah masing-masing. Bersih-bersih rumah dari sampah dan material lumpur kini dilakukan warga yang rumahnya sebelumnya terendam banjir. Warga mengaku sejumlah barang elektronik mereka rusak serta lemari kayu keropos lantaran terendam banjir. Perumahan Kodam III Makassar menjadi salah satu titik terparah yang dilanda banjir akibat intensitas hujan yang tinggi beberapa waktu lalu. Daerah ini juga menjadi langganan banjir jika musim hujan tiba. Untuk sementara ini karena situasi hujan sudah mulai menurunkan atau sudah berhenti, makanya kami dengan anak-anak ini, satu keluarga dalam keadaan pembersihan yang bisa dibersihkan. Supaya bisa ditempati kembali atau dirapikan yang tidak rapi, yang dikena banjir begitu. Ini Pak, kalau untuk kita sendiri, apa-apa yang tidak diselamat, yang kayak lemari-limari atau apa yang rusak, Pak? Kalau yang rusak, alhamdulillah tidak ada yang rusak, cuma yang 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 ke-6 memang. Karena pakaian yang dalam lemari itu baru dikasih keluar semua, langsung dijemur. Karena situasi sudah mulai tidak hujan. Mudah-mudahan seterusnya tidak kayak seperti inilah. Mudah-mudahan seterusnya tidak terlihat.